Baik Buya kembali kami bacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya izin bertanya Bagaimana kalau doa kunut diganti dengan doa tolak bala Boleh apa tidak Buya? Karena saya tidak hafal doa kunut Terima kasih mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini disebutar matahab Indonesia Matahab Imam Syafi'i Kunut adalah sunnah Aba'at Dan sangat dikukuhkan kita membaca doa kunut Tapi kalau Anda pergi ke India sana Pakistan Matahab Hanafi tidak ada kunut Jadi yang tidak pakai kunut asalkan ikut ulama Maka itu hebat Yang kunut asalkan itu ulama Itu hebat Ikut ulama saja deh Tapi yang mengatakan Yang benar Adalah kunut karena kuala Rasulullah Ini bukan ulama Jangan ngomong gitu Anda ikut saya Saya gunut karena saya Saya taklit ikut ulama Sama yang mengikari kunut Yang paling benar tidak pakai kunut Karena dalilnya begini Anda siapa pakai dalil-dalil Anda berani duduk sama Imam Syafi'i Tapi kalau ada orang datang ke Indonesia Mengatakan Saya tidak kunut karena saya matahab Hanafi Hebat Sudah ngomong begitu saja Tidak usah nyalain Anda Hanafi Oke Berarti Anda ikut Sama Kalau sandainya saya pergi ke India Kemudian kami disuruh jadi Imam Solat Subuh Maka saya lebih baik mundurkan diri Kalau saya jadi Imam Saya pakai kunut lho pak Kalau mereka mengatakan tidak apa-apa Ya saya pakai kunut Atau Saya tidak usah jadi Imam Karena mengharga itu penting Yang sok itu yang repot Oh salah itu bid'ah itu tidak benar Tidak masuk itu Masa Imam Syafi'i dan ulama Sebanyak itu dikatakan ahli bid'ah Ternyata ini khilaf diantara para matahib Para ulama Khilafnya itu ada sebabnya Yang mengerti adalah ahli fikih Yang kita tidak mengerti Saya tidak mengerti kok Kenapa kok Roti kukus bisa mekar begitu Saya tidak mengerti Ini bagian tukang masak Jangan tanya pada bukan ahlinya Saya itu ngukir kok bagus banget Kayu itu diukir begini Saya tidak mengerti Itu bagian makannya Kalau Anda bukan ahli fikih Jangan sok tahu deh Baik Nah kemudian Anda sebagai seorang Matahib Syafi'i Tidaknya tetap kunut Dalam keadaan apapun Tetap kunut Pertahankan ini Kunut Bukan menyalahkan matahab Hanafi tidak Tapi saya tidak hafal doa kunut Kalau Anda tidak hafal doa kunut Kunut itu artinya kan Berdoa Kurang lebih maknanya kan berdoa Jadi ganti dengan doa apa saja Sah Cuma Anda mungkin malu Kalau jadi imam Kalau Anda hafal kunut Rabbana atina sah Jadi kalau Anda diem sendi langsung Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhrati hasana Sah saja kok kunut Dapat pahala kunut Bahkan jika Anda termasuk Semoga bisa umroh semuanya Ternyata disana tidak pakai kunut Karena mungkin ikut matahab Hanafi Atau mungkin dalam matahab hambali kan begitu Mereka tidak kunut Anda sebagai matahab imam Syafi'i Anda tetap mempertahankan kunut Karena Anda tidak menambah gerakan Cukup Anda nambah berdiri sedikit Lalu Anda membaca kunut Ya kan Anda Waktu beliau Ada sebagian imamnya Sepertinya memahami makna ini Sehingga ada sedikit dipanjangkan Mestinya begitu Kalau kita sebagai matahab Selain Syafi'i Kemudian di belakangnya Syafi'i Paling tidak memberi tempo sedikit lah Jadi ik tidalnya lebih panjang Jadi kalau Anda lagi umroh nanti Yang lain sujud langsung Anda Tertinggal sejenak Untuk baca doa kunut singkat Itu tetap dianjurkan Dan itu tidak melanggar Dan tidak batal Tidak bertentangan Kita tidak membuat gerakan baru kok Waktu berdiri Kunut kapan waktunya? Di saat kita ik tidalkan begitu Setelah dari rukuk kita Tinggal kita nambah Setelah Rabbana lakalhamdu Kita percepat Lalu Allahumah dini Fiman hadir Selesai Maka Anda tetap bertahankan matahab Anda matahab syafi'i Tanpa merendahkan matahab lain Kalau tidak hafal Rawah Allahumah dini Ya Rabbana adina fidun Ya hasanah Cuma jangan keras-keras Malu sama anak Anda Anaknya hafal Bapaknya tidak hafal Itu saja Cederhana ya Kunut tetap dipertahankan Selagi Anda bermatab imam syafi'i Tapi ingat Kalau Anda melihat orang tidak kunut Anda tidak usah ribut Karena mungkin dia ikut matahab hanafi Yang perlu direbutkan Sok bermat Sok tidak bermatab Nyalain Ini dia salah dia Sok banget Nyalain-nyalain Cunggap komok Saya ikut matahab hanafi Tidak kunut Saya hormati Kita punya guru hanafi Banyak Kita ada guru-guru hanafi Tidak kunut Kita tidak ada masalah Karena dia tidak Menghargai Merhargai di saat Bahkan salah satu guru kita Bermatab malik Itu tidak pernah mau jadi imam Biar murid Karena muridnya syafi'i semua Kita punya guru Dr. Lali Tuhar Rayyan Beli adalah Syaf maliki Tapi tidak mau jadi imam Inti saja jadi imam Jadi orang hebat itu Sangat menghargai Tapi orang kerucu-kerucu Suka bikin heboh Caci-maki Dan sebagainya Bikin ruwet Baik seperti itu Anda matahab syafi'i di Indonesia Anda tetap kunut Kalau melihat orang tidak kunut Anda jangan caci-maki Ingat Kok idah kita indah Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh